Tomo News mempersembahkan operasi plastik. Wanita melihat wajah saudaranya yang telah mati pada penerima transplantasi. Pada tahun 1997, Richard Norris tak sengaja menembak setengah wajahnya dengan senapan. Selama lebih dari satu dekade, dia hidup di dalam rumah karena wajahnya rusak parah. Norris menjalani lebih dari 30 operasi untuk memperbaiki kerusakan tetapi selalu gagal. Ia menjadi depresi dan ingin bunuh diri dan tak berani keluar dari rumahnya. Sampai ia menjalani operasi yang mengubah hidupnya. Pada 2012, saudara Ripka Eversano bernama Josh meninggal dalam kecelakaan mobil. Keluarga Eversano setuju dengan menyumbangkan wajah kakaknya kepada Norris. Kemiripan termasuk warna kulit dan struktur tulang luar biasa mirip, kata dokter di University of Maryland. Transplantasi wajah melibatkan 150 orang dokter dan perawat dan memakan waktu 36 jam. Tulang rahang, gigi, lidah, otot dan syaraf ricat telah diganti. Australia merilis video promo di mana Eversano akan melihat wajah kakaknya pada Norris. Norris mengatakan sejak itu, dia telah menemukan cinta dan tinggal di Virginia. Mantan petugas pemadam kebakaran mendapat wajah baru. Ayah dari lima anak ini telah menjalani transplantasi wajah ekstensif pada bulan Agustus yang terdiri dari tim medis 150 orang di NYU Langone Medical Center. Mereka melakukan prosedur yang kesempatan suksesnya hanya 50%. Pada bulan September 2001, relawan pemadam kebakaran Patrick Hardison menderita luka bakar ketika menanggapi terjadi kebakaran rumah di Mississippi. 14 tahun kemudian, tim bedah plastik memberinya wajah David Rothbow, 26 tahun, yang telah tewas setelah kecelakaan bersepeda. Prosedur melibatkan menggorok kulit bagian belakang kepala Rothbow, mengelupa setiap sisi ke arah telinga termasuk tulang di sekitar hidung, dagu dan tulang pipi. Setelah jaringan bekas luka di wajah Hardison telah terpotong, wajah donor diletakkan di atas kepalanya, dan dikencangkan ke posisi menggunakan skrup dan plat logam. Operasi 26 jam yang melelahkan. Bertahap kembali normal dengan bantuan imunusupresan yang harus ia gunakan selama sisa hidupnya. Seluruh operasi mengeluarkan biaya antara 850 ribu dolar dan 1 juta USD, biaya yang sama seperti transplantasi hati, dan dibiayai oleh uang bantuan universitas. Wajah baru, manusia baru, cerita Mitch Hunter Selain jengkot trip Van Winkle itu, Mitch Hunter di sini terlihat cukup normal, iya kan? Nah, ini adalah Mitch tak lama setelah kecelakaan mobil tahun 2001. Gimana menurut Daily Mail, Mitch adalah penumpang yang naik dengan teman-temannya ketika mobil mereka menabrak tiang listrik. Sementara berhasil menyelamatkan salah satu temannya dengan mendorong kawat, kabel tegangan tinggi menyetrum Hunter dengan 10.000 volt listrik selama sekitar 5 menit. Kecelakaan menyebabkan luka bakar yang parah. Mitch Hunter kehilangan kaki dan wajahnya. Meskipun banyak operasi, wajahnya tetap memiliki bekas luka yang mengerikan. Tetapi pada bulan April 2011, ia diberi hadiah yang sangat khusus. Hunter menjadi orang kedua di Amerika Serikat, yang hanya ada tiga di seluruh dunia untuk menerima transplantasi wajah. Dibutuhkan 5 tahun proses yang lambat, tapi minggu ini Hunter memperlihatkan dirinya kepada dunia dalam sebuah wawancara dengan CNN dan WOW berbicara tentang perubahan kehidupan. Hunter mengatakan dia sekarang hanyalah salah satu wajah dalam kerumunan, dan itu mengagumkan. Dia menyetir untuk bekerja, pergi belanja, menonton film, dengan tidak ada orang yang tahu dia pernah tidak memiliki wajah. Hunter menerima hidung yang baru, otot dan syaraf wajah, kelopak mata dan seluruh wajah dari donor dalam 14 jam prosedur di tahun 2011. Mitch sekarang dapat merasakan panas, dingin, sakit, geli, dan bahkan sensasi menggosok janggutnya. Dan apa yang merupakan salah satu penemuan terbaik, ia sekarang dapat merasa dicium pada wajahnya. Mitch dan pacarnya, Katarina, menahan diri untuk memiliki anak sampai operasinya selesai. Mereka sekarang bangga menjadi orang tua dari seorang anak kecil yang bernama Clayton. Sebuah akhir yang bahagia. Bahagia untuk cerita yang biasanya akan membuat sebagian dari kita memiliki waktu yang sulit. Iya kan? Ahli bedah plastik melakukan operasi gagal membuat wajah wanita bengkok. Ahli bedah plastik di Kaohsiung, di bagian selatan Taiwan, merusak wajah wanita setelah operasi. Wanita selalu merasa bahwa wajah dan rahangnya terlalu lebar, dan dia ingin wajah yang lebih terbentuk. Dia menabung selama beberapa waktu, dan kemudian pergi mencari dokter yang murah. Sayangnya, selama prosedur ahli bedah menghantam syaraf dan memotong vena, dan akhirnya ia dilarikan ke perawatan darurat. Dokter mungkin telah menyelamatkan hidupnya, tetapi tidak wajahnya. Jika dia khawatir tentang bagaimana tampak wajahnya sebelumnya, sekarang dia akan lebih khawatir lagi. Seluruh rahang bawah wanita sekarang bengkok, dan ia telah kehilangan kontrol dan sensasi di sisi kiri wajahnya. Seorang dokter bedah plastik yang kami wawancarai menjelaskan, bahwa akan dibutuhkan serangkaian operasi yang menyakitkan, untuk memperbaiki wajahnya, dan bahkan sensasi di kiri wajahnya tidak dijamin akan pulih. Mudah-mudahan gugatan terhadap klinik yang merusak wajahnya, akan cukup untuk menutupi biaya operasi lainnya, untuk memperbaiki kerusakan. Bahaya dan resiko transplantasi lemak wajah Di Taiwan, instruktur tari 45 tahun, diidentifikasi dengan nama belakang Miss Huang, berpikir bahwa wajahnya tampak terlalu kecil dan keriput. Miss Huang menerima suntikan botok sebulanan, tetapi prosedur itu terlalu mahal dan memakan waktu. Dia memiliki ide dan memutuskan untuk melakukan transplantasi lemak wajah. Transplantasi lemak adalah ketika seorang dokter bedah plastik, mengangkat jaringan lemak dari satu bagian tubuh pasien, biasanya dari perut atau paha, dan menyuntikkan lemak tersebut ke area yang diinginkan. Sayangnya, setelah prosedur, Miss Huang merasa sakit di sekitar situs injeksi, dan tidak mampu menggerakkan wajahnya karena rasa sakit. Beberapa minggu kemudian, masalah lain yang muncul adalah benjolan di seluruh wajahnya. Benjolan ini biasanya disebabkan oleh sel-sel lemak mati dan menjadi kista. Benjolan juga dapat menyebabkan penyok dalam tubuh atau pipi dekat tempat suntikan. Beberapa ahli bedah plastik hanya merekomendasikan transplantasi lemak ke daerah-daerah tubuh yang lebih besar, seperti payudara atau bokong. Foto sebelum dan setelah operasi plastik Asia Sangat menakjubkan apa yang para wanita ini lakukan demi kecantikan. Tapi siapa yang mendefinisikan kecantikan? Wanita ini membuat dagunya mengecil. Kalau dia ingin hidung runcing dan pengobatan laser. Wajah ini penuh suntikan botoks dan pakai bulu mata palsu. Tutupi bekas luka dengan make up. Membentuk mata, meninggikan pipi, dan meruncingkan dagu. Hidung yang baru dan payudara baru agar lebih seksi. Sedot lemak dan rekonstruksi payudara. Dia terlihat sangat berbeda. Lensa kontak berwarna membantu matanya menjadi lebih besar. Mengumpulkan uang karena dia malu pada hidungnya. Wajah saya terlalu bulat dan hidung saya terlalu datar. Hey dokter, buat saya tampak seperti itu. Hingga tidak ada yang tahu usia sebenarnya. Perdagangan kecantikan untuk ilusi semata. Untuk hasil operasi hidung yang lebih alami, pertimbangkan tulang rusuk rawat. Ada beberapa rasa ingin tahu tentang operasi hidung wanita Taichung yang tampak sangat alami. Ketika ditanya tentang hal itu, dia mengatakan dia telah memilih prosedur yang sangat mahal yang melibatkan tulang rusuk rawan. Tulang berasal dari organ donor yang telah meninggal. Tulang secara menyeluruh disterilkan dan dibekukan sebelum dikemas dan dikirim ke ahli bedah plastik di seluruh dunia. Jika Anda merasa tidak nyaman dengan gagasan sepotong tulang orang mati, Anda dapat memilih untuk menggunakan bagian tulang rusuk Anda sendiri. Ahli bedah akan membuat potongan kecil 2-3 cm pada dada Anda dan mengangkat sepotong dari salah satu tulang rusuk Anda. Jadi, jika Anda berpikir tentang operasi hidung, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Apakah prosedur ini tepat untuk Anda? Mantan Promotor Tinju dan Wanita Transgender Hampir Tewas Kelly Meloni sebelumnya dikenal sebagai Frank Meloni adalah seorang wanita transgender tetapi paling dikenal sebagai promotor tinju yang membuat Lennox Lewis terkenal. Ini bagaimana ia ketika ia masih dikenal sebagai Frank Meloni. Tapi awal bulan ini, Meloni hampir meninggal setelah menjalani operasi plastik pada mata untuk membuatnya tampak lebih feminim. Sementara di rumah sakit, ia terus mengulut tentang darah yang merembes dari matanya setelah operasi. Perawat mengabaikan keluhannya dan mengirimnya pulang esoknya dengan perangkat perawatan. Meloni mengatakan putrinya membawanya ke layanan darurat setelah seluruh kepalanya membengkak dan ia tak mampu bicara. Ahli bedah harus melakukan prosedur darurat dan dimasukkan ke dalam tabung drenase. Dokter berspekulasi, mungkin karena pil aspirin setelah operasi yang mengurangi jumlah trombosit darahnya serta mengurangi kemampuan tubuhnya untuk pembekuan darah dan penyembuhan. Meloni harus menjatuhkan ulang operasi pergantian kelaminnya yang pada awalnya dijadwalkan pada 13 Januari. Operasi gagal membuat wanita tak bisa selfie muka bebek. Seorang wanita di Taipei bepergian ke Korea Selatan untuk operasi penebalan bibir. Hanya saja ketika ia pulang ke rumah, ia menyadari bahwa ia tak lagi mampu mencondongkan bibirnya karena otot-otot mulut tidak mampu tegang dengan benar. Lalu seminggu setelah operasi, lemak telah diserap oleh tubuh dan bibirnya kembali ke kondisi awal. Sekarang telah kembali ke bibir tipis. Sang wanita mencari ahli bedah kosmetik di Taiwan yang menyuntikkan botoks ke otot-otot sekitar mulutnya untuk mengencangkan mereka. Jadi setelah semua uang yang telah ia keluarkan, ia kembali ke titik awal. Setidaknya sekarang ia bisa kembali memposting selfies muka bebeknya. Operasi plastik Korea Selatan sangatlah bagus. Hingga bahkan Anda tidak akan mampu melewati imigrasi lagi. Wow, wajah seksi ini milik siapa ya? Hei, menjauhlah dari layar. Hah, mereka adalah orang yang sama. Sihir jenis apa ya ini? Ini adalah operasi plastik Korea Selatan yang Daily Mail laporkan telah menyebabkan masalah bagi orang-orang yang mencoba untuk melewati imigrasi di bandara. Mengapa demikian? Itu karena dokter di Korea Selatan dapat mengubah wajah Anda. Tetapi ia tidak dapat mengubah paspor Anda. Sebagai tanggapan, beberapa klinik di Korea Selatan menawarkan sertifikat yang mendeskripsikan operasi yang mereka lakukan. Apakah mereka operasi kelopak mata ganda, hidung mancung, memotong tulang rahang, atau liposaksion wajah? Tapi jangan lupa, Anda dapat memotong wajah Anda, tapi tidak dengan DNA Anda.